Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kita akan mempelajari uji perbandingan lebih dari dua populasi Uji perbandingan lebih dari dua populasi, biasanya metode yang digunakan adalah metode analysis of variance, yaitu ANOVA ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan apabila ingin membandingkan lebih dari dua populasi berdasarkan data sampel yang saling bebas Berikut adalah ilustrasi gambar membandingkan lebih dari dua populasi berdasarkan data sampel Misalnya dalam suatu riset, kita ingin melihat apakah gaji karyawan di perusahaan A berbeda dengan gaji karyawan di perusahaan B, kemudian berbeda dengan perusahaan C, dan perusahaan lainnya Jadi suatu sampel, rataannya akan dibandingkan dengan sampel yang kedua, kemudian rataannya akan dibandingkan dengan sampel yang ketiga, dan seterusnya Jenis-jenis ANOVA Jenis-jenis ANOVA itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan rancangan perlakuannya, kemudian berdasarkan rancangan lingkungannya Untuk rancangan perlakuan, yaitu ada metode one way ANOVA, atau ANOVA satu arah Kemudian ada metode two way ANOVA, yaitu ANOVA dua arah Kemudian faktorial, yaitu ANOVA untuk beberapa faktor Kemudian untuk rancangan lingkungan, yaitu ada RAL, rancangan acak lengkap Kemudian ada RAK, rancangan acak kelompok Kemudian ada RBS, rancangan bujur sangkar latin Kemudian ada split plot, dan rancangan yang lainnya Kemudian adalah bentuk hipotesis ANOVA Yaitu H0, MU1 sama dengan MU2 sama dengan yang lainnya, sama dengan MU ke K Melawan H1, MUI tidak sama dengan MUJ Dimana I dan J adalah 1, 2, 3 sampai K, dan I tidak sama dengan J Untuk H0, misalnya seperti ini Kualitas produk semua perusahaan adalah sama Berarti, kualitas produk di perusahaan A misalnya Sama dengan kualitas produk di perusahaan B Kemudian dengan kualitas produk di perusahaan lainnya Kemudian untuk H1 Yaitu, minimal ada satu pasang perusahaan yang memiliki kualitas produk yang berbeda Misalnya kita ingin membandingkan kualitas produk di perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C Maka untuk H1 ini Bila diterima, maka terdapat perbedaan kualitas produk di perusahaan A dengan B Perusahaan A dengan C, dan perusahaan B dengan C Oke, berikut Saya akan berikan contoh penelitian untuk kasus one-way rule Yaitu, rancangan perlakuannya adalah satu arah Kemudian, rancangan lingkungannya adalah rancangan acak lengkap Berarti, kondisinya dianggap homogen Misalnya seperti ini Pemilik perusahaan maju bersama Mempertimbangkan tiga orang tenaga pemasaran yang akan menggantikan manajer pemasaran yang telah pensiun Catatan bulan penjualan ketiga calon tersebut Dijadikan pertimbangan untuk memilih salah satu diantaranya Data penjualan masing-masing calon manajer diambil selama 10 bulan Jadi, ilustrasi seperti ini Terdapat tiga orang tenaga pemasaran Masing-masing dari ketiga ini Akan diambil sampel size-nya sebanyak 10 bulan untuk masing-masing calon manajer Jadi, untuk calon pertama Diambil catatan penjualannya sebanyak 10 bulan Kemudian, untuk calon yang kedua Diambil juga catatan penjualannya selama 10 bulan Begitupun untuk calon yang ketiga Berikut adalah asumsi ANOVA Yang pertama, skala pengukuran pada variable dependent adalah continue Yaitu interval atau ratio Asumsi yang kedua Variable independent terdiri dari dua atau lebih kategori yang saling bebas Kemudian, asumsi yang ketiga Tidak ada hubungan antar amatan dalam kelompok atau dengan amatan kelompok lain Kemudian, yang keempat Seharusnya tidak ada pencilan atau outliers yang signifikan Berikutnya adalah Variable dependent harus mendekati distribusi normal Untuk setiap kelompok dalam variable independent Karena ANOVA ini merupakan metode statistik parametrik Kemudian, yang keenam Yang paling utama adalah Perlu ada kehomogenan teragam antar kelompok Jadi, kelompok yang dibandingkan atau populasi yang dibandingkan Haruslah homogen Baik, itulah penjelasan tentang Uji perbandingan lebih dari dua populasi Menggunakan metode ANOVA Oke, sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Share, Like, and Subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!